Pemirsa Wali Kota Cimahi Wali Kota Cimahi, Ajai M. Priatna yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK, memiliki sebuah bangunan kantor perusahaan yang berada di kawasan Jalan Mutiara, Kelurahan Turangga, Kejabatan Lengkong, Kota Bandung. Berdasarkan pantauan di lapangan Sabtu Siang, kondisi kantor milik orang nomor satu di Kota Cimahi tersebut tampak sepi, tak ada aktivitas seperti layaknya perkantoran pada umumnya. Warga sekitar yang bertetangga dengan kantor milik Ajai mengaku kantor tersebut dimiliki Ajai sebelum dirinya menjabat sebagai Wali Kota Cimahi. Kantor tersebut pun merupakan kantor perusahaan jasa kontraktor yang langsung dibawahi oleh Ajai. Para tetangga pun jarang melihat Ajai datang ke kantor setelah menjabat sebagai Wali Kota Cimahi. Ini mah dari sebelum jadi Wali Kota juga udah punya dia. Oh udah punya Pak Ajai? Ya sebelum jadi Wali Kota. Ya, nah mungkin Ibu ini rumah atau apa Bu yang? Ini? Ya yang sebelumnya. Ini mah kantor kan ya kontraktor dulu. Sementara itu Ketua RT di lingkungan kantor Ajai berada mengaku pihaknya hanya mengetahui informasi dari masyarakat terkait kepemilikan kantor tersebut. Karena semenjak dibeli oleh Ajai dan berdirinya kantor, Ajai belum pernah lapor kepada RT. Bangunan berupa kantor yang informasi yang saya dapat itu miliknya kepemilikan Pak Ajai. Tapi saya sendiri belum pernah mendapat bukti secara tertulis atau laporan dari Pak Ajai sendiri datang ke saya kalau itu adalah bangunan miliknya. Nah, tapi kalau dilihat itu berupa kantor. Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Cimahi Ajai Priyatna menjadi trending topic setelah terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ajai diduga terlibat kasus pembangunan rumah sakit di Cimahi. Yuana Kurniawan, Bandung TV